Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Baik kali ini kami dari kelompok 1 Akan memaparkan sedikit tentang 20 sifat Allah dan sifat caiz Allah Dimana diampu oleh Bapak Dosen Puji Maulana Dengan mata kuliah psikologi klinis Kita sebagai seorang muslim Perlu mempelajari ilmu ketahunan Salah satunya yaitu Mengenal sifat-sifat Allah Baik itu sifat wajib Maupun sifat caiz Dimana sifat wajib Adalah sifat yang dimiliki Allah Hazir wa jala Yang maha sempurna Disini sifat wajib Allah Ada 20 Yang diantaranya adalah Sifat wajib yang pertama adalah Wujud Yang artinya ada Wujud dalam arti disini Allah itu zat yang pasti ada Dia berdiri sendiri Tidak diciptakan oleh siapapun Dan tidak ada Tuhan selain Allah Bukti bahwa Allah itu ada adalah Allah menciptakan alam semesta ini Dan semua makhluk hidup Di muka bumi ini Dalam firmanya Di Quran surat asyad jadah Ayat 4 Dan dalam Quran Taha Ayat 14 Lalu yang kedua adalah Hidam Terdahulu Atau awal Sifat hidam ini Artinya terdahulu Allah adalah Sang penciptakan Dan menciptakan alam semesta Beserta isinya Sebagaimana Sebagai pencipta Allah ada terlebih dahulu Dari segala sesuatu yang diciptakannya Oleh karena itu Tidak ada pendahulu Atau mengawali Allah SWT Yang mana Telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hadid Ayat 3 Dan yang ketiga adalah Bakal Yang makna Artinya Kekal Allah itu Maha kekal Tidak akan kunah Dan binasa Atau mati Tidak ada akhir Bagi Allah SWT Sebagai mana Disampaikan dalam Firmannya Dalam firman Allah SWT Pada Quran Surat Al-Hasas Ayat 88 Dan Surat Al-Rahman Ayat 26 Sampai 27 Lalu yang keempat Yaitu Mukhalafardul Al-Hawadisi Berbeda Dengan Makhluk Ciptaannya Karena Allah SWT Adalah Sang Pencipta Maka Allah sudah Pasti Berbeda Dengan Makhluk Ciptaannya Tidak ada Satupun Yang mampu Sebanding Dengannya Dan mampu Menyerupai Keagungannya Berada Dalam Quran Surat Al-Ikhlas Ayat 4 Dan Quran Ashurah Ayat 11 Lalu Sifat wajib Allah Yang selanjutnya Yaitu Hiyamuhu Binafsihi Berdiri Sendiri Allah SWT Berdiri Sendiri Tidak Bergantung Oleh Siapapun Dan Tidak Membutuhkan Bantuan Siapapun Dalam Quran Sudah Dijelaskan Dalam Quran Surat Al-Ankabut Ayat 6 Dan Yang selanjutnya Yang ke-6 Wahdaniyah Yang mana Yang mana Artinya Tunggal Tunggal Berkuasa Atas segala Atas segala Sesuatu Dan Tidak Ada Yang bisa Menandingi Kekuasaan Allah SWT Sebagaimana Telah Dijelaskan Dalam Quran Surat Al-Bakoro Ayat 20 Selanjutnya Adalah Sifat Irodat Yang berarti Berkehendak Atas segala Sesuatu Allah SWT Berkehendak Atas segala Sesuatu Oleh karena Itu Kejadian Apapun Itu Atas Kehendak Allah SWT Bila Allah SWT Telah Berkehendak Maka Jadilah Dan tidak ada Seseorang pun Yang bisa Menjaganya Dimana Disini Telah Dijelaskan Dalam Quran Surat Hud Ayat 107 Dan Quran Surat Yasin Ayat 82 Kesembilan Ilmun Atau Mengetahui Allah SWT Mengetahui Atas segala Sesu Baik yang Tampak Maupun Tidak Tampak Yang Dijelaskan Dalam Quran Surat Khaf Ayat 16 Yang Kesepuluh Hayat Yang Berarti Adalah Hidup Allah SWT Maha Hidup Tidak Akan Pernah Mati Atau Binasa Ataupun Musnah Dia Kekal Selama Hanya Sebagaimana Dijelaskan Dalam Quran Surat Al-Furqan Ayat 58 Sifat Bajuk Allah Yang Kesebelas Seyaitu Sama Allah SWT Mendengarkan Apa Yang Diucap Hambanya Baik Yang Diucap Maupun Yang Disembunyikan Sebagaimana Yang Dijelaskan Dalam Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 76 Yang Mana Artinya Dan Allah Yang Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui Lalu Selanjutnya Adalah Car Yang Artinya Melihat Allah Maha Melihat Segala Sesuatu Semua Yang Ada Di Dunia Ini Tidak Lupa Dari Penglihatan Allah Salwa Allah Tidak Ada Batasnya Yang Tiga Belas Kalan Artinya Berfirman Allah Berfirman Melalui Kitab-kitab Yang Diturunkan Melalui Perantara Nabi Seperti Al-Quran Yang Diturunkan Kepada Nabi Untuk Dilanjutkan Atau Disebarkan Kepada Umat Manusia Empat Belas Kodiron Yang Artinya Berkuasa Allah Maha Berkuasa Atas Segala Sesuatu Yang Ada Di Alam Semesta Yang 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 Muridan Yang Artinya Berkehendak Allah Maha Berkehendak Atas Segala Sesuatu Apabila Allah Sudah Mengetahirkan Sesuatu Perkara Maka Tidak Ada Yang Ditolak Ataupun Menolak Semuanya Yang Yang 16 Aliman Mengetahui Artinya Allah Mengetahui Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Baik Itu Secara Jantian Sembunyi Sembunyi Allah Pasti Akan Mengetahui Yang Selanjutnya 17 Hayan Yang Artinya Hidup Dia Selalu Mengawasi Hamba Hambanya Dan Tidak Pernah Tidur Kita Sebagai Umat Manusia Atau Sebagai Seorang Muslim Kita Harus Menolang Sesama Manusia Karena Allah Tidak Pernah Tidur Dan Allah Selalu Mengawasi Setiap Gerak Geri Yang Kita Lakukan Yang 18 Yaitu Samikannya Artinya Mendengar Allah Selalu Mendengar Dan Tidak Ada Yang Terlewatkan Bagi Allah Dan Tidak Ada Yang Melampau Pendengaran Allah Karena Allah Meniliki Sifat Samikan Yaitu Mendengar 19 Dasiran Yaitu Melihat Awas Selalu Melihat Dan Mengawasi Yang Banyak Oleh Karena Itu Sudah Semestinya Kita Sebagai Kita Sebagai Umat Manusia Umat Muslim Harus Selalu Berbuat Baik Kepada Sesama Manusia 20 Muta Kaliman Artinya Berfirman Atau Berkata Kata Maka Allah Ketika Berfirman Melalui Kitab-kitab Allah Yang Diturunkan Kepada Para Nabi Seperti Nabi Muhammad Yang Dititipkan Al-Quran Untuk Disebarkan Kepada Umat Dan Sifat Jais Allah Dalam Kitab Akidatul Al-Alam Sudah Dijelaskan Dalam Syair Dan Boleh Dengan Anugrah Allah Serta Keadilannya Meninggalkan Dan Mewujudkan Terhadap Setiap Sesuatu Yang Mungkin Wujudkan Misalnya Mengerjakan Atau Membuat Sesuatu Yang Mungkin Dan Tidak Mungkin Makanya Allah Memiliki Sifat Jais Yaitu Menciptakan Dan Tidak Menciptakan Karena Allah Memiliki Sifat Jais Dan Sifat Jais Allah Hanya Satu Yaitu Mewujudkan Dan Tidak Mewujudkan Atau Menciptakan Atau Tidak Menciptakan Baik Itulah Pemaharan Dari Kami Tentang 20 Sifat Wajib Allah Dan Sifat Jais Allah Dan Apabila Anda Yang Jelas Yang Sebesar Besarnya Semoga Bermanfaat Kami Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh